Hai anggih baris menton sami kembali lagi bersama Madi rekayana channel kali ini saya akan membuat video tentang menjelaskan simbolis daripada jenis-jenis ketipat Oke langsung saja simak videonya tipat pengambian merupakan tipat yang terbuat dari daun janur yang memiliki bentuk seperti balok dengan panjang dan lebar memiliki bentuk menyerupai kaki berjumlah empat buah dengan posisi kaki semestris dengan badan tipat ini biasanya sebagai pelengkap upakara yaitu pakara pengambian dan merupakan simbol kekuatan anungswari yaitu bentuk pertemuan sang yang pencipta dengan makhluk ciptaannya tipat ini mengandung makna untuk memohon kekuatan dalam kehidupan di dunia agar dianugerahi fungsi dalam kehidupan sesuai dengan swadharma dari masing-masing makhluk hidup di dunia dan dianugerahi hidup sesuai dengan batas umur selanjutnya yaitu tipat taluh tipat ini dibuat dari bahan janur tipat ini juga bermentuk menyerupai bulatan telur besar kecilnya tergantung dari kebutuhan tipat ini dipakai sebagai pengganti telur itik pada upakara daksina apabila tidak dapat mencari telur itik kalau sebagai pengganti telur itik biasanya tipat taluh ini diisi wangkepeng atau pisbolong dengan jumlah 11 dan tipat ini juga dipakai dipergunakan sebagai tempat tali pusat bayi yang kemudian diletakkan di kerumahannya tipat taluh ini sebagai simbol matahari atau bulan atau disebut dengan sang yang surya candra yang memiliki makna sebagai sumber widya selanjutnya yang ketiga yaitu tipat kukur tipat kukur ini dibuat dari janur atau daun rontal yang berbentuk menyerupai burung besar kecilnya juga tergantung dari kebutuhan tipat ini biasanya sebagai pelengkap upakara prayasita taman berbangkit pulau gembal ortibagio bentuk burung kukur ini adalah sebagai personifikasi dari burung garuda wahana sebagai awatara wisnu dan memiliki makna sebagai pelindung dan sebagai sumbernya penyucian segala kekotoran selanjutnya yaitu tipat lepet tipat ini juga terbuat dari bahan janur dan bentuknya menyerupai tipat taluh hanya anyamannya saja yang lebih banyak sebagai simbol ageni atau magnet dan memiliki makna sebagai sumber karisma atau kekuatan penarik sehingga tipat ini sebagai pelengkap upakara kumara tipat lepet ini juga sebagai pelengkap upakara yang diaturkan di pelinggih taksu dan memiliki makna permohonan kehadapan edesang yang widi agar segala halangan dapat dihindarkan selanjutnya yaitu tipat nasi tipat ini juga terbuat dari bahan janur dan daun pandan bentuknya seperti belah ketupat berdiagonal besar kecilnya sesuai dengan kebutuhan tipat ini merupakan simbol perdana atau yoni mengandung makna sebagai kekuatan dari sang yang telah kerti dan tipat ini sebagai pelengkap upakara daksina selanjutnya yaitu tipat bantal tipat bantal ini juga terbuat dari daun janur yang memiliki bentuk menyerupai seruling dengan panjang dan besar kecilnya disesuaikan dengan kebutuhan tipat bantal ini adalah merupakan simbol purusa atau lingga mengandung makna sebagai kekuatan sang yang purusa dan bentuk ini sebagai pelengkap upakara perkawinan upakara penebusan dan upakara ngentek linggi yang selanjutnya yaitu tipat sari tipat ini dibuat juga dari bahan janur yang memiliki bentuk seperti kerucut merupakan simbol gunung dengan adanya gunung berarti mengandung banyak sumber-sumber untuk kesejahteraan hidup manusia tipat sari ini juga mengandung makna permohonan kehadapan sang yang widi agar dianugerahi serining merti biasanya dipakai sebagai upakara kesawah pada saat panin yang selanjutnya yaitu tipat sirikan tipat sirikan ini dibuat dari bahan janur biasanya tipat ini dipergunakan sebagai pelengkap upakara pebayuhan atau pewotonan tipat ini mengandung makna permohonan kehadapan sang yang widi agar beliau menyucikan segala sifat-sifat yang buruk untuk menjadi sifat yang bijaksana kata sirikan berasal dari kata sirik yang artinya sifat iri hati mendapatkan akhiran an mendapatkan penekanan kata benda maka menjadikanlah kata sirikan yang selanjutnya yaitu tipat gong tipat ini juga terbuat dari bahan janur memiliki bentuk menyerupai gamelan dong memiliki makna sebagai kekuatan kesidian selanjutnya yaitu tipat gangsa tipat gangsa ini juga terbuat dari daun janur yang memiliki bentuk menyerupai gamelan gangsa memiliki makna sebagai kekuatan perbawah atau kekuatan kepemimpinan selanjutnya yaitu tipat galeng tipat galeng ini terbuat dari daun janur memiliki bentuk menyerupai galeng atau bantal tidur tipat galeng ini juga memiliki makna untuk menetralisir segala kekuatan yang bersifat asuri sampat atau keraksasaan yang selanjutnya yaitu tipat dampulan dibuat dari daun janur tipat ini juga memiliki bentuk menyerupai tipat gong hanya tidak memiliki moncong dan memiliki makna sebagai kekuatan penyucian atau pengleburan kekotoran kerohanian selanjutnya yaitu tipat bebangkit tipat bebangkit ini juga terbuat dari daun janur yang memiliki bentuk menyerupai cakra dan memiliki makna sebagai kekuatan mula darah cakra atau sumber magnet biasanya tipat ini juga digunakan sebagai pelengkap upakara yaitu upakara berbangkit selanjutnya yaitu tipat balang tipat balang ini juga terbuat dari daun janur memiliki bentuk seperti kerucut merupakan simbol kesucian dan memiliki makna sebagai kekuatan penyucian selanjutnya yaitu tipat bagi tipat bagi ini dibuat dari bahan yaitu daun janur dan tipat ini memiliki bentuk bundaran pipih yang memiliki delapan sudut serta sebagian simbol Asta Eswarya mengandung makna memohon kebahagiaan kehadapannya di sanjungi duasa dan tipat ini dipergunakan sebagai pelengkap perangkat orti sebagai pelengkap upakara sesayut pancelingga upakara pedana dan upakara hijauhman yang terakhir yaitu tipat sidapurna tipat sidapurna ini dibuat dari daun janur yang memiliki bentuk menyerupai tipat dampul hanya tidak berisi ekor tipat ini juga dipergunakan sebagai pelengkap upakara sesayut sidapurna dan mengandung makna memohon kesempurnaan kehadapan ide sang yang widiwasa oke terima kasih smerton itu tadi pembahasan macam-macam jenis tipat semoga bermanfaat bagi para smerton yang telah menonton video ini mohon like komen dan subscribe channel kami ini semoga channel kami terus berkembang dan supaya semangat untuk membuat video-video berikutnya yaa